selamat menikmati kali ini saya akan bahas mengenai reaction video cover terbaru dari Vinavan, Dil Diwana Donta Hai dari original soundtrack film Ekrista yang dimiliki oleh Karisma Kapur dan juga Akshay Kumar langsung saja jadi kita bahas jadi gini hari minggu kemarin kayaknya hari minggu Vinavan ini upload foto yang memperlihatkan scene dari video cover ini memang si cowoknya ini tidak terlihat hanya rambut bagian belakang terlihat dan disuruh menebak siapa ini terus komentar-komentar dari Vinavan fans tentunya semuanya mengira hampir semuanya mengira itu adalah Chan Berju mungkin saking lamanya atau tidak berkolaborasi jadi banyak yang kangen Chan Berju ini ini beberapa komentar dari netizen yang menginginkan itu adalah Chan Berju tapi ternyata pas saya lihat videonya ini video covernya ini ya ternyata di akhir video itu castnya adalah Vinavan sebagai Karisma Kapur terus ada si Alfarizi Ali Alfarizi atau siapa gitu sebagai Akshay Kumar namun Chan Berju disini juga terlibat sebagai asisten koreografer jadi memang ada Chan Berju tentunya namun memang Chan Berju bukan sebagai Akshay Kumarnya namun sebagai asisten koreografer nggak apa-apa mungkin next di video next Chan Berju akan terlibat dalam video cover Vinavan ini oke selanjutnya saya akan bahas mengenai film atau sinopsis dari Akshay Kumar The Bone Of Love ini jadi film ini adalah film yang rilis di tahun 2001 pemainnya itu ada Amita Bachchan, Raki Gulzar sebagai suami istri terus Akshay Kumar, Juhi Chawla dan siapa ada Sings-Singsnya gitu nanti saya coba cari tahu nah ternyata ini nah ini saya pernah lihat dia di serial TV di ANTV sebagai pemeran utama ternyata di sebelumnya dia pernah main di film ini di film Ek Rista sama di film Han Meni Bipiarkia itu juga dengan Abisak Bachchan atau apa itu juga ada di film ini memang sering sebagai peran pendukung di perfiluman Bollywood ini ini sebagai Ek Rista ini sebenarnya mengenai film drama keluarga si drama keluarga jadi Amita Bachchan itu sebagai Vijay dan juga istrinya mempunyai empat orang anak tiga perempuan dan juga satu laki-laki laki-laki ini pernah oleh Akshay Kumar terus tiga saudara perempuannya salah satunya Juhi Chawla jadi film ini tadi bergenre drama keluarga yang menampilkan tentunya superstar India antara Amita Bachchan, Raky Gulzar, Akshay Kumar, Juhi Chawla dan juga tentu Karisma Kapur serta Monish Bel ini sebagai Rajesh yang nanti sebagai tokoh antagonis utamanya nah disini Vijay Kapur atau Amita Bachchan ini adalah seorang pemisnis yang sukses dia punya tiga putri seperti yang saya sampaikan di awal dan seorang putra Ajay yang di perangkat Akshay Kumar dan ini kuliah di luar negeri nah Rajesh ini atau si Monish Bel ini yang nanti jadi si suaminya si Priti atau Juhi Chawla nanti adegan-adegan dimana Monish Bel mendekati Vijay atau Amita Bachchan ini adegannya terus kenal dengan Priti si Juhi Chawla juga dekat terus saling jatuh cinta akhirnya menikah begitu kan terus Rajesh ini akhirnya mendekati Amita Bachchan atau Vijay terus masuk ke keluarga mereka sebagai menantu dan menikahi putri tertua dari Vijay yaitu si Priti ini namun Rajesh sebenarnya adalah tujuannya utama adalah mengincar harta kekayaan dari Vijay Kapur ini sekaligus berniat memang untuk membangkrutkannya hadirnya Rajesh ini mulai membuat segala sesuatu menjadi kacau termasuk bisnis keluarga Vijay serta hubungan antara Vijay dan juga Ajay tapi di luar itu ternyata ada fakta menarik dari film Ekrista ini ini berikut adalah 10 fakta menarik dari film Ekrista 1 cerita ini mulanya itu akan berkisar pada karakter Amita Bachchan, Akshay Kumar dan Juhi Chawla namun ketika film mulai diproduksi Juhi Chawla ini hamil sehingga penampilannya pun diubah menjadi peran pendukung atau hanya kakak dari Akshay Kumar ini jadi plot utamanya memang sama Akshay Kumar dan juga Amita Bachchan memang masih cukup banyak andil sih si Juhi Chawla ini karena memang suaminya si Vijay eh si Rajesh ini diperankan oleh Manish Bell ini memang sebagai peran antagonisnya terus di box office Ekrista atau The Bone of Love ini mendapatkan penghasilan sekitar 1,4 miliar rupiah dan tergolong semi hit film film ini menduduki peringkat ke-10 sebagai film terlaris Bollywood di tahun 2001 sutradara sekaligus produser Sunil Darsan ini berarti kerjasama antara Akshay Kumar dan Sunil Darsan di film kedua setelah film sebelumnya ada Januar nah di Sunil Darsan ini tadinya ingin membuat film trailer namun ia memutuskan meninggalkan proyek itu dan beralih ke proyek drama keluarga yang mengisahkan naik turunnya hubungan keluarga sebagaimana ia alami sendiri jadi mengisahkan tentang kehidupan pribadinya sih lebih lebih mirip Akshay Kumar merupakan aktor yang pertama kali di casting saat membaca skenario bahkan Akshay Kumar menitikan air mata karena ia merasa cerita di film ini mirip dengan kisah hidupnya nah begitu untuk casting Akshay Kumar ini jadi memang Sunil Darsan ini pun menginginkan sosok aktor yang kuat untuk berperan sebagai kepala keluarga nah itulah Amita Bachan yang dibidik atau ditunjuk Sunil lantas untuk bertemu di karena memang sebelumnya belum pernah bekerja sama nih Sunil Darsan dan Amita Bachan jadi meminta seorang jurnalis untuk mempertemukan Amita Bachan dan juga dirinya Sunil Darsan sebagai sutradara penulis skenario ide cerita dan juga produser terus fakta yang keenam Sunil Darsan ini baru bersedia mengumumkan film ini setelah ia berhasil mengunci Amita Bachan dan Akshay Kumar sebagai bintang utamanya jadi setelah mereka oke baru diumumkan akan dibuat film Ekrista ini yang terakhir adalah rumor yang mengatakan bahwa sutradara ini ingin memasangkan Reka dan Amita Bachan tapi Amita Bachan mengancam akan keluar jika Reka di casting jadi itu kenapa dipilihkan Raki Gulizar jadi Reka sama Amita Bachan ini dulu memang pernah ada hubungan semara makanya Amita Bachan tidak mau ada satu film bersama Reka terus Hema Malini juga pernah didekati untuk memperankan karakter Pratima Kapur atau istri dari Vijay Kapur begitu terus yang kesembilan Ekrista ini merupakan film pertama yang memasangkan Amita Bachan dan juga Akshay Kumar setelahnya atau nanti juga ada film Kaki film Kaki atau Aan yang menampilkan Akshay Kumar dan juga Amita Bachan terus Sunil Seti ini tampil sebagai bintang tamu di film ini sebagai Sindia atau nanti orang siapa? pemuda yang pura-pura dekat atau dijodohkan dengan Nisa atau si Karisma Kapur yang akan menjadi pasangan dari Akshay Kumar ini berikut adegan-adegan dalam film Ekrista sampai akhirnya kebahagiaan menjemput keluarga Vijay Kapur jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share tentunya dukung terus channel ini agar saya makin semangat tentunya untuk bertreasi terima kasih terima kasih terima kasih